Tapi betapa terkejutnya dia setelah yang ada di depannya hanya rumah sakit yang terbengkalai. Tapi keanehan mulai tampak ketika si bapak calon bayi merasa para susternya sangat kok pada pendiem semua. Teman-teman, jumpa lagi bersama gue Arman. Pada kali ini kita akan mereview suatu kejadian pada beberapa rumah sakit yang terbengkalai. Yang akan membuat bulu kudu kita berinding alias terbangun. Oke, langsung saja kita ceritakan pada intinya. Satu, yaitu rumah sakit Tayu di Pati. Rumah sakit Tayu itu didirikan tahun 1933, berarti sejak zaman Belanda. Jadi jika kita hitung umur rumah sakit sampai ditutup tahun 2015, ini telah beroperasi selama 82 tahun. Wow, keren, lama juga ya. Ada beberapa kejadian aneh dan mistis di rumah sakit Tayu tersebut. Menurut penuturan salah satu mantan perawat di rumah sakit tersebut, dia pernah mengalami kejadian aneh di kamar mayat. Saat melihat salah satu pasien yang sudah diotopsi, yaitu bisa berubah. Dari seorang laki-laki dan wajahnya itu berubah menjadi seorang perempuan. Aneh. Wow, kok bisa ya? Ini baru keren. Ada juga, salah satu pengayu becak di sekitar rumah sakit Tayu tersebut, juga mengakui kalau ia sering melihat hal-hal yang gaib di sekitar lokasi rumah sakit tersebut. Dia pernah melihat nenek-nenek tua renta. Lu tahu kan, kalau lihat orang tua pasti kita dekati untuk berjalan saja dia kesulitan, ya kan? Nah, dia mengkira kalau si nenek-nenek itu mau naik becak. Tapi setelah didekati, tiba-tiba si nenek tersebut menghilang seketika. Dan juga pernah viral, ya. Yebredal video memperlihatkan seorang pria yang menginap di rumah sakit tersebut. Pria tersebut mengaku telah menginap selama tiga hari. Terus warga yang mendengarkan sontak kaget. Karena pria tersebut sebelumnya mengaku bahwa dia mendapat telepon dari temannya. Halo, gue dek sini nih di rumah sakit Tayu. Tapi, lu dateng aja kesini ya. Ini aneh. Telepon temannya bahwa dia di rumah sakit tersebut. Ya, saat itu kan ditanya. Pria itu mengatakan bahwa ia usai membesuk temannya yang di rumah sakit tersebut. Nah, warga pun heran. Lantaran, rumah sakit peninggalan Belanda itu telah ditutup delapan tahun yang lalu. Pria tersebut, ya langsung saja terheran-heran. Sok kaget dia bingung. Karena dia mengalami kejadian mistis yang dialaminya. Terlebih, dia telah menunggu temannya di dalam rumah sakit Tayu selama tiga hari. Nah, ini kan aneh. Yang kedua, itu adalah rumah sakit Bajubang. Yaitu adanya di Pulau Sumatera. Rumah sakit ini tidak lagi beroperasi sejak tahun 2006. Yaitu, ya cukup lama ya. 2006 yang lalu ya. Menurut penuturan beberapa warga di sana, bahwa aura negatif di tempat ini sangat kuat. Terutama jika kita melihat keberadaan pohon-pohon besar di lingkungan rumah sakit tersebut. Konon katanya, saat malam hari banyak suara-suara aneh. Seperti suara pintu yang tertutup sendiri. Suara tangisan. Sampai suara tertawa wanita misterius. Lokasinya cukup jauh dari pusat kota. Yaitu, pusat kota Provinsi Jambi. Ya, cari aja di Google lah, nanti juga tahu. Warga sekitar kerap kali mendengarkan hal-hal yang ganjil. Seperti suara makhluk halus, tak kasat mata. Yang katanya, di sana itu banyak berterbangan, ya makhluk-makhluk yang gak tak kasat mata. Selain itu, sering terdengar ya benda-benda yang jatuh. Terus juga bekas rumah. Sebenarnya itu bekas rumah ya di baju bang. Selain itu, banyak benda-benda di rumah sakit tersebut. Yaitu, sering bergerak dengan sendirinya. Seperti kalau masyarakat datang, itu tiba-tiba ada benda yang bergerak, bergeser dengan sendirinya. Itu membuat bulu kudu kita merinding. Selanjutnya, itu adalah rumah sakit Kadipolo. Yaitu rumah sakit yang berada di Solo. Dahulu, rumah sakit di kota Solo tersebut pernah juga digunakan untuk penanganan pasien wabah pes. Penyakit pes itu, coba cari aja di Google. Kini kondisinya, rumah sakit Kadipolo tak terurus. Rumah sakit Kadipolo merupakan salah satu fasilitas kesehatan di kota Solo. Yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Sebelum benar-benar terbengkalai di era sekarang, rumah sakit tua ini sempat dipungsikan sebagai MES Tim Sepak Bola Arseto Solo. Pada tahun 1980-an. Lama tak berpenghudi, aura mistis pun begitu kuat. Yaitu menyelimuti rumah sakit di wilayah Solo Selatan ini. Bangunannya yang seperti ini saja sungguh sangat seram. Sebagian besar sudah rusak. Menambah keangkeran rumah sakit tersebut. Hanya beberapa masih utuh dan beratap. Pernah ada warga yang mengalami kejadian mistis tersebut. Yaitu katanya dia ingat betul. Saat tidur di bekas ruang pendataran pasien, rambut saya dijambak. Itu menurut penunturan warga setempat. Terang saja, sekit-sekit saja dia terbangun dari tidurnya. Dan dia mendapati seorang perempuan bule berparas cantik dan mengenakan seragam suster. Wow! Tanpa pikir panjang dia ambil langkah seribu. Wow! Banyak sekali ya langkah seribu. Dia kabur dari ruangan tersebut seketika itu juga. Pasca kejadian itu, dia merasa tubuhnya sakit, demam, hingga beberapa hari lamanya. Merasa tersiksa, dia memberanikan diri kembali masuk ke bekas ruangan pendataran pasien tersebut. Nah, di tempat ini dia berdoa meminta izin kepada si penunggu untuk tinggal di tempat tersebut. Ya, diizinin apa enggak? Nanti kita dengarkan ceritanya. Tapi ini boleh percaya, boleh juga tidak. Nah, setelah dia itu meminta izin kepada si penunggu tempat tersebut, ya yang jelas bukan manusia. Tak lama berselang, meriangnya langsung sembuh. Dan itu aneh tapi nyata. Oke, tak hanya itu. Menurutnya ada banyak lagi keganjilan lainnya. Salah satunya pernah ada seorang penebang pohon yang datang ke area rumah sakit Kadipolo tersebut. Dia mendadak lari ketakutan. Karena didatangi sosok kakek-kakek berbadan tinggi besar, hitam, berjinggot panjang. Menurut cerita penebang kayu tersebut, sosok itu sempat memintanya menebang kayu. Ya, dia bilang begini, Kalau mau menebang kayu atau pohon di sini, ya baiknya siang hari. Jangan di waktu sore. Memang waktu itu, penebang kayu itu, menebang kayu di saat memasuki maghrib. Jadi, di tengah rasa takutnya, sang penebang pun mengikuti omongan sosok tua yang dijumpainya tersebut. Tapi, malah tempat itu sering didatangi tamu untuk acara syuting film. Ini aneh, tempat angker kok, dijadikan tempat syuting film. Berinding, ada lagi, yaitu rumah sakit tumpang Kabupaten Malang. Bangunan yang diketahui bekas rumah tersebut, konon katanya merupakan bekas rumah sakit bersalin di Kabupaten Malang. Bagi masyarakat sekitar rumah sakit tersebut, yaitu banyak cerita-cerita horror. Jadi, rumah sakit itu berpuluh-puluh tahun, terbengkalai. Tentunya, menjadikan rumah sakit tersebut menjadi terkesan horror. Dan juga, pernah ada masyarakat sekitar, ketika malam, sekitar jam 12. Jam 12, jadi, ia mendengarkan ada suara orang yang memukul-mukul kayu. Yaitu, kadang-kadang juga ada yang memukul suara-suara seperti besi. Ada juga suara teriakan wanita kesakitan, seperti orang yang mau melahirkan. Ya, sering juga terdengar kaca pecah, dan banyak hal yang diluar dari akal manusia. Kedepan, yaitu rumah sakit tersebut memang terkesan sangat-sangat angker. banyak juga ditumbuhi oleh rumput liar, dan cat bangunan yang mulai memudar. Yang paling mengerikan, ada seorang yang sampai membuang handphonenya secara refleks. Ketika, ada seorang pria, di saat sedang asik-asiknya bermain handphone, secara tiba-tiba layarnya muncul, gambar, yaitu, tengkorak berkerudung. Bayangin, HP kita buka, tiba-tiba muncul gambar tengkorak berkerudung. Ya, langsung aja dibuang. Tertahun 2019, yang belum lama ini, itu ada kejadian yang membuat geger warga sekitar. Kejadian tersebut, bermula saat seorang ibu yang tengah hamil tua, ya, dia merasa akan melahirkan. Lalu, sang suami yang siaga, yaitu siap antar jaga, tentunya langsung meluncur, dari rumah, mencari rumah sakit. Mungkin karena ketidaktahuan suaminya rumah sakit di mana, saking gugupnya. Cari rumah sakit yang mana yang tepat. Jadi, setelah akan melintas, di jalan, suami tersebut melihat ada sebuah rumah sakit bersalin. Wah, tanpa pikir panjang, ia langsung masuk. Mungkin saking paniknya. Katanya, dulu dia melihat seakan-akan ada bangunan rumah sakit besar, ramai dan megah. Setelah itu, di dalam rumah sakit itu, suami dari ibu yang hamil tua tersebut, melihat semuanya, ya, tampak normal dan biasa saja. Bahkan dokter dan susternya, hingga prosedur pendaftaran dan suasananya nampak seperti, ya, rumah sakit biasa pada umumnya. Tapi, keanehan mulai tampak ketika si bapak calon bayi, merasa para susternya sangat kok, pada pendiem semua, pada pucat, mukanya. Itu aneh. Ditanya, diem, dan tidak menjawab. Nah, namun bapak tersebut tidak berpikir sama sekali. Ada hal yang aneh, karena dia pikir yang penting cabang bayinya, atau anaknya, lahir dengan selamat, dan istrinya pun lahir dengan selamat. Oke, singkat cerita, setelah diperiksa si calon ibu disuruh rawat inap, itu menurut suster di sana, yaitu suster jadi-jadian. Setelah diperiksa si calon ibu disuruh merawat inap, oleh suster-suster yang tak kasat mata tersebut. Si suami tersebut akhirnya kembali pulang, untuk mengambil keperluan, ya, seperti popok bayi, dan juga seperti pakaian, dan lain-lain sebagainya, untuk keperluan bayinya tersebut. Nah, singkat cerita, bapak dari cabang bayi itu pun juga sangat kaget. Ketika kembali lagi ke rumah sakit, tempat istrinya akan melahirkan. Dia di situ tidak melihat bangunan besar, dan megah seperti yang sebelumnya dilihat. Padahal beberapa jam sebelumnya, ada. Tapi betapa terkejutnya dia setelah yang ada di depannya, hanya rumah sakit yang terbengkalai. Akhirnya sang suami dengan keberanian, masuk untuk mencari keberadaan sang istri tersebut. Nah, si istri tersebut, diketemukan dengan posisi, sedang terlelap dengan si bayi yang sudah lahir, di rumah sakit tersebut. Nah, ini aneh. Jadi, siapa yang membantu untuk melahirkan istrinya? Loh, seandainya kita masuk ke sebuah rumah sakit ya, lihat-lihat dulu. Jangan sampai kita masuk ke rumah sakit yang ternyata sudah terbengkalai. Yaitu Allah. Oke, saya rasa gitu saja teman-teman. Mudah-mudahan saya dapat kembali bercerita, ya, untuk menghibur teman-teman semua. Oke, salam dari saya, Arman Sohari. Sub indo by broth3rmax